Hai semua balik lagi bareng aku agak yo ngobrol-ngobrol santai lagi pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan BUMN yang proses rekrutmennya di luar rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 walaupun rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 ini lagi berjalan oke bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channel aku aku pengen ucapin selamat datang dan salam kenal explore aja semua informasi yang ada di channelku ini kalau ada yang belajar seputar karir silahkan cek melalui playlist biar lebih gampang kalau lagi ada yang nyari informasi lowongan pekerjaan silahkan cek melalui komunitas di sana aku reshare, repost informasi locker yang aku peroleh dari teman-temanku rekruter yang ada di link ini khususnya dan kalau ada yang belajar tentang seleksi CPNS, CASN terdekat silahkan cek melalui video shorts nah teman-teman ada loh perusahaan BUMN yang lagi buka locker tapi di luar RBB 2024 background ini aku ambil dari website resmi rekrutman bersama BUMN tahun 2024 tebak kira-kira yang mana yang pengen aku bahas salah satu dari perusahaan ini udah ketemu ya jawabannya adalah perusahaan yang ya yang ini gak kelihatan ya PNM aku pengen bahas tentang PNM silahkan teman-teman praktekkan di sana ya kita langsung bahas langsung dipraktekin teman-teman mungkin teman-teman lagi nyari info lockernya ini nah gini teman-teman jadi kalau ada yang ngerasa bahwa nyari locker PNM lewat rekrutman bersama aku gak cocok cari gini aja browsing aja teman-teman tulis aja gini PNM nanti teman-teman akan muncul nih di halaman pertama nih PNM kayak gitu ya kalau udah muncul PNM semacam ini tinggal buka aja nah nanti halamannya kurang lebih demikian kayak gini ya lalu pilih yang mana tinggal pilih yang ada di atas ini teman-teman karir gitu terus pilih yang lowongan gitu jadi kursornya taruh di karir gak ada lowongan tinggal di klik aja nanti akan muncul halaman karirnya ya itu ini teman-teman ya ini halaman karirnya www.pnm.co.id slash karir slash vacancy nah ini adalah lowongan pekerjaan yang sedang tersedia kalau gak ada gak ada disini teman-teman caranya gimana scroll aja ke bawah nah ini adalah locker-locker yang sedang tersedia yang teman-teman bisa coba developer recruiter ini ada tulisannya pekan baru IT dan lain-lain gitu gimana cara ngeceknya tinggal klik aja teman-teman lebih detail kira-kira akan kemana dia oh ternyata ada backlink kemana nih ke Jobstreet teman-teman jadi ini ada locker di Jobstreet dari PNM jadi teman-teman alurnya bisa kayak barusan ya atau langsung ke Jobstreetnya aja kalau udah punya aku Jobstreet tinggal sign in aja gitu disini alur ini berarti udah memvalidasi bahwa dari website resminya menyatakan bahwa kita secara resmi ngerekrutnya melalui Jobstreet gitu nah ini tinggal disesuaikan aja kualifikasinya ini baru diposting 2 hari yang lalu teman-teman gitu tinggal apply-apply aja disini ini ada job descriptionnya ada qualificationnya pastikan qualification ini sudah terjawab di CV dan di lampiran dan di akun Jobstreetnya teman-teman jadi kalau udah bikin akun Jobstreet jangan langsung buru-buru ngelamar-ngelamar ya secara umum ya langsung tuh akunnya tuh dilengkapin selengkap mungkin yang butuh dijabarkan dijabarkan gitu nanti biar kata kuncinya kebaca ya teman-teman ya ini silahkan di-apply saja melalui Jobstreet kayak gitu coba sih kita random ini kan paling bawah ya coba yang atas ini apakah larinya ke Jobstreet juga oh sama ternyata larinya ke Jobstreet juga ya gitu ini diposting 12 hari yang lalu nah ini softwarenya mungkin masih ada berarti dia masih menerima pelamar-pelamar baru gitu gitu teman-teman silahkan berarti ini PNM udah ada ya infonya ini ya itu 2, 3, 4, 5, 6 gitu kadang-kadang lah ini masing-masing 1 udah 6 masing-masing 2 udah 12 orang gitu nah begitu teman-teman cara untuk menemukan lawan pekerjaan terbaru dari PNM yang lagi dibuka di luar kita teman-teman bersama kayak gitu oke disini ada yang berminat silahkan dicoba simpel kan teman-teman oke selamat mencoba ya semoga bermanfaat selamat mencoba ya